ini saya baru sampai ke sini karena tadi habis pulang nungguin Sinta dan cabang yang nungguin Sindi di sini dan tadi katanya Sindi sudah bertemu dengan ayahnya ya langsung mbak jadi yang disana lah ah 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 saya telpon pertama masih ada nah saya makanya lanjut video lagi ya nah untuk kedua kalinya saya telepon mbak dan nggak ada juga sinyal habis saya pas waktu itu hilang mbak makanya memang di sini nggak ada sinyal ya teman-teman jadi tadi cabang mungkin nyari sinyal nelfon saya dan saya langsung ke sini cuman mungkin karena saya nggak datang-datang ya karena jaraknya juga jauh kalau jaraknya sebenarnya nggak jauh banget ya tapi dari tempat motor ke sininya itu ya jalannya yang lumayan jauh nanjak juga jadi saya lama terus mungkin cabang nyari sinyal lagi nelfon saya lepas cabang nengokin ke sindinya lagi ternyata sindinya udah nggak ada sama bapaknya ya ya Nah tadi kira-kira ngapain aja sendiri jadi sisi sama bapaknya itu cuma ngobrol ngobrol tapi kamu dengar enggak obrolannya enggak mbak jadi ketika apa si obrolannya dia itu sih menurut saya mbak jadi secara menurut pergerakannya sindi itu sedang mengenalkan kita mbak itu enggak tentu benar ya mbak iya tapi cabang tadi udah nyari-nyari kesana ke atas juga udah nggak ada ya berarti kemungkinan sindi ini udah pindah tempat dari tempat ini karena cabang tadi udah nyari-nyari ke atas sana ya jadi mungkin saya nggak akan nyari lagi kesana karena nanti yang ada malah membuang waktu jadi mungkin kita akan cari ke tempat lain tempat-tempat dimana sindi pernah eh di saya datangin jadi mungkin kita akan turun apa naik dulu nanti kita turun yang ke sebelah belakang sana mudah-mudahan nanti sindi ada di sana kalau misalkan nggak ada di sana ya nanti kita akan tetap berusaha untuk mencari sindi teman-teman udah kita langsung saja menuju ke lokasi dua karena disini sudah tidak meyakinkan ada sindi udah kita langsung aja yuk lang coba di apa di jemreng oke oke ya kan setelah tadi nemu di sebelah mana kaya kan mbak sebaik sini nih tadi pas kamu berdiri itu iya teman-teman ya kami udah pindah lokasi disini lokasinya di bawah karena tadi di atas juga nggak ada lagi saya coba berinisiatif mencari kesini dan ternyata saya disini malah menemukan celana nya sindi teman-teman dan ini 100% saya yakin ini celana sindi karena tadi sini memakai celana olahraga seperti ini ini tempatnya udah di dekat persawahan ya teman-teman di atas juga tadi banyak motor palkir nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan orang nanti bisa kita tanyain kira-kira orang yang ada di sekitar sini melihat ada perempuan apa nggak di sekitar sini tapi ini jujur saya bingung ya teman-teman karena perpindahan sindi dari tempat satu ke tempat lain itu sangat cepat padahal jarangnya lumayan jauh teman-teman tapi disini saya juga Alhamdulillah ya karena sudah mendapatkan celana sindi berarti kemungkinan besar sindi ada di sekitar sini cuman yang saya herankan disini kalau memang itu benar bapaknya sindi kenapa sindi harus seperti ini harus perginya tanpa pamit atau tidak ngomong-ngomong dulu jadi saya curiga disini bahwa sosok itu sebenarnya bukan bapaknya sindi melainkan hanya menyamar sebagai bapaknya sindi teman-teman ya nanti kita coba apa namanya cari atau kali informasi mengenai siapa sebenarnya yang mengaku bapaknya sindi itu kalau memang itu bapaknya sindi ya nanti kita bisa ngomong baik-baik dan kenapa kok membawa sindi dengan cara seperti ini sebenarnya dari awal saya udah curiga ya teman-teman ya karena kalau memang itu bapaknya sindi kan sudah meninggal juga harusnya kan bisa datang ke rumah langsung nggak harus bertemu di tempatnya sindi awal kita ketemu ya inilah yang menjadi teka teki nanti kita coba cari dan cari terus mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu teman-teman ya udah yuk kita langsung lanjut cari saja kita mau ke arah mana berarti tadi celananya di sana ya jadi kita cari ke arah sana ya udah teman-teman nanti kita lanjut lagi teman-teman teman-teman alhamdulillah ya disini kami sudah menemukan sindi ya teman-teman ya jadi di antara pohon jati ini dengan pohon jati ini seperti ada pintu goib ya teman-teman teman-teman atau pagar goib sehingga kami disini tidak bisa mendekati sindi sen sini Astaghfirullah itu saya tidak sadar teman-teman ya ternyata sindi disini sudah memakai pakaian yang sama dengan bapaknya setiap dari mana Mbak setiap berjaya yang ngasih ini tapi saya juga belum bisa memastikan ya kalau ini ayahnya atau bukan ini sosok ini Mbak Iya ini cuman disini benar-benar hari ini ayahnya atau bukan saya nggak tahu coba langkah kamu buka gerbangnya siapa tahu bisa ini kami nggak tahu harus berbuat apa saya coba saya coba saya coba energinya sangat kuat teman-teman jadi saya tidak bisa membuka gerbangnya tapi kalau memang ingatnya sindi harusnya dia berbuat baik dengan sini tidak mencelakai sindi dan kita akan coba tungguin saja mudah-mudahan nanti kalau ketemunya sudah cukup nanti saya bisa membawa pulang sindi teman-teman bahkan sini sindi seperti tidak mendengar apa yang saya katakan teman-teman disini dia seperti tidak melihat ada saya disini padahal ini berhadapan teman-teman coba saya bawa depan lagi teman-teman kameranya biar lebih jelas saya hanya bisa sampai disini tidak bisa ke depan sini ini disini seperti ada kalau ini apa namanya kayak ada tembok kaca yang tidak terlihat tapi kalau ditabrak itu tidak bisa teman-teman dan disini saya ingin menunjukkan ciri-cirinya ya mungkin di kamera tidak begitu jelas karena agak gelap jadi sosok bapaknya sindi ini berjenggot panjang ya teman-teman mungkin di kamera nggak begitu kelihatan karena disini saya juga kalau melihat kamera nggak begitu jelas ini saya nggak tahu ya mau sampai kapan sini disini sin 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 Astagfirullah dia tidak merespon sama sekali seperti tidak mendengar apa yang saya katakan disini padahal ini udah mau suhur teman-teman dan kita udah dari pagi mungkin tadi pagi sekitar jam 8 sekarang udah jam setengah 12-an ini benar lagi azan suhur tapi mudah-mudahan dengan adanya azan saya bisa apa namanya membuka gerbang ini atau syukur-syukur sindi bisa kembali dengan saya teman-teman ini padahal waktu masih di sana itu mbak dengan tempat satu tuh ini masih sangat jelas sekali dia itu masih ngobrol dengan ayahnya tapi enggak enggak seperti ini loh mbak coba sekarang sablang buka lagi karena biar kamu juga biar terbiasa dengan hal-hal seperti ini coba coba dibuka lagi bang tuh aja nih teman-temannya mudah-mudahan dengan adanya azan ini kita bisa lihat di sini berdiri teman-teman sini berdiri di sini ini gerbangnya udah terbuka loh coba Sus X twin kö Berarti benar ya teman-teman Disini saya semakin curiga Bahwa itu bukan Papanya Cindy teman-teman Begitu ada azan Dia pergi meninggalkan tempat ini Dan Dengan sekejap mata Dia langsung Menghilang teman-teman Sudah teman-teman ya Kita mau nyari Cindy lagi aja Ini kalau gak ketemu-ketemu ya Mungkin kita pulang dulu Ini kita cari ke tempat lain Sudah teman-teman ya Ya teman-teman ya Astagfirullah Teman-teman ya Disini saya sedang Berpencar dengan caplang Karena agar cepat menemukan Cindy Dan ternyata disini malah Cindy Datang sendiri Alhamdulillah Alhamdulillah Kita aja Sini 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 Kenapa kamu kok pakainya ganti seperti ini Sini pulang sendiri Sini pulang sendiri nanti Ya gak bisa gitu Sini pulang ayo ikut sama saya Sini mau kemana Lah bapak kamu mana Ada lagi nungguin Cindy Makanya kakak pulang dulu Nanti Cindy pulang Ya gak bisa begitu Kalau Saya pulang kamu harus ikut pulang Nanti kasihan di rumah Sinta Dimana ya kamu sekarang Disana Itu Ayah kamu Yakin Yudah yuk pulang aja Pakak pulang dulu Luang aja Sini teman-teman ya Pakainya Tadi yang Kok kamu bisa ganti pakain seperti ini Yang ganti siapa Sendiri Yang ngasih itu siapa Hah Bapak Gimana ceritanya Bapak kamu kan udah Sebangsa jin Ini sulit untuk di Cerna ya teman-teman ya Karena tidak sangat masuk akal Apa yang sedang terjadi sekarang Dan disini Capang juga tadi ke arah sana ya Mudah-mudahan nanti Capang juga Bisa ketemu dengan bapaknya Cindy Astagfirullah Astagfirullah Ini kamu Mending ngomong sama bapak kamu Biar bapak kamu aja yang ke rumah Jangan kamu yang disini Jangan-jangan itu bukan bapak kamu Yakin kamu Jangan Saya kawatir Kalau itu bukan bapak kamu Nanti malakam Tselaka Mending pulangan Sayo Naman Mungkin na resep Sayo Taman-taman ya Ayop lang Ayop lang Ayop lang Ayop lang Ayop lang Pulang Pulang Astagfirullah Sin Astagfirullah Teman-teman ya Kita tetap tidak mau pulang Dan memilih untuk ikut bapaknya Yang belum jelas itu bapaknya atau bukan Dan disini Capang Kayaknya ke arah Hutan yang sebelah sana ya Seberang sawah Nanti kita juga Tunggu kabar dari Capang Kira-kira disana menemukan apa Astagfirullah Sebelasian juga ini teman-teman ya Saya juga harus pulang Astagfirullah Yaudah teman-teman Saya mau cari lagi Mudah-mudahan nanti ketemu lagi Oke teman-teman ya Tadi saya Udah mendengar ceritanya dari Capang Yang katanya Tadi ketika saya bertemu dengan Cindy Dan disana Capang ketemu dengan ayahnya Cindy Dan ketika itu Cindy disini lari Ke arah sana Dan tiba-tiba menghilang Dan disana Capang Tiba-tiba kedatangan Cindy yang sedang lari-lari Dan setelah itu katanya juga menyerang Terus langsung pergi Iya mbak Di situ Capang juga menemukan Cindy dengan ayahnya kembali Cuma disitu katanya Ditanya pun masih diam saja Dan masih dilingkari oleh pekergoib Iya mbak Dan setelah beberapa lama ini Kami sudah bersama Capang lagi Untuk mencari Cindy dan ayahnya Tetapi tidak juga ketemu lagi Akhirnya kami kayaknya ini untuk memutuskan Untuk pulang dulu teman-teman Karena ya Saya tidak tahu caranya bagaimana Agar mendapatkan Cindy kembali Jadi mungkin nanti saya pulang Bagian juga belum salah juhur Nanti mudah-mudahan Kita mendapat Petunjuk Untuk mendapatkan Cindy kembali Jadi mungkin mohon maaf Hari ini saya kehilangan Cindy Ya mudah-mudahan sih Cindy tidak kenapa-napa Kita jelaskan saja bersama Mudah-mudahan Cindy disana Baik-baik saja Dan cinta di rumah yang sedang sakit Cepat sembuh Amin Jadi mungkin cukup sekian Tidaknya apabila ada salah kata Beri laku dan perbuatan dari kami Kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh